Pemirsa limbah koran atau kertas bekas dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan mengolahnya menjadi kerajinan tangan berbentuk miniatur hiasan rumah. Seperti yang dilakukan oleh Aswifa yang berhasil mengembangkan bisnisnya melalui kerajinan tangan daur ulang koran bekas. Dimana dalam satu bulan ia bisa meraup omset hingga 3 sampai 5 juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pengelolaan limbah koran bekas dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Aswifa yang mengolah limbah koran bekas menjadi kerajinan tangan berbentuk miniatur hiasan rumah. Karya-karya yang dibuat antara lain tempat tisu, tempat minum, gantungan kunci, cincin, gelang, vas bunga, tas, serta miniatur hiasan meja. Berdiri sejak tahun 2020, Aswifa yang resah melihat banyaknya sampah kertas bekas mencoba membuat kreasi vas bunga atas permintaan orang tuanya. Setelah melakukan percobaan membuat karya, ia pun memperbanyak karyanya untuk dipasarkan dengan kenalan keluarganya. Menurutnya, sampah kertas bekas ini dapat mendulang cuan apabila diolah menjadi karya-karya hiasan rumah. Bahkan hingga kini, Aswifa sudah memiliki banyak pelanggan yang sering memesan karya kerajinannya. Proses pengelolaan daur ulang kertas bekas ini dipelajari oleh Aswifa melalui banyaknya video kreasi di sosial media. Bagi Aswifa, bukanlah hal yang rumit untuk mengembangkan usahanya. Ia mengatakan yang diperlukan adalah konsisten dan semangat dalam berkarya. Kalau untuk kertasnya, sekarang kita memang beli sama pengukul, sama atau ibu-ibu yang punya LKS, anaknya, jiwa yang kita beli. Dari situ kita olah, kita bentuk, kita linting. Udah linting, kita bentuk jadi karya. Sudah itu kita cat dengan cat lem kayu ke wakna pakaian. Itu catnya hacik sendiri, mbak. Setelah itu baru kita kasih ponis, biar dia anti-ai, anti-jamur. Udah. Dijemur dia dengan suhu yang memang panas. Kalau cuaca-cuaca benar-benar, kita mau ulang lagi dia. Sampai benar-benar keheng. Jadi kualitasnya itu bagus. Hingga kini, dari bisnisnya ini, Aswifa bisa memperoleh omset sekitar 3 sampai 5 juta rupiah per bulan melalui hasil penjualan karyanya. Karya yang sudah ia buat juga sering diikutkan pada event bazar dan pameran. Selain menjual dari mulut ke mulut, Aswifa juga menitipkan dagangannya ke beberapa toko oleh-oleh yang ada di Jambi. Suciati, Rivaldo Cek TV, melaporkan.